hai 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 Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Hai ke pemirsa ini datang lagi tipi lg32 in kerusakan seperti ini pemirsa ya Hai gambar bergaris-garis Hai melihat seperti ini gambarnya Hai akan coba langsung bongkar untuk melihat kerusakannya kini model serinya 32 lb-530a langsung bongkar hai 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 selamat menikmati pemirsa ya bentuk mesinnya mesin LG akan coba bongkar jadi sebelum kita mengarah ke panel kita cek dulu untuk tegangan tegangannya kita cek dulu untuk elko elko nya apakah dia masih bagus kita bongkar dulu paling susah pemirsa ya hmm terima kasih terima kasih kita tes tes dulu untuk elko nya apakah sudah ada yang menurun terima kasih nampaknya sudah banyak diganti pemirsa ya elko nampaknya masih bagus semua langsung aja pasang lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hai 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 oke kita sekarang coba melihat ke bagian tikon pemirsa ya bagian tikon ini tak coba bersihkan untuk LPDS nya bagian ke layar dan LPDS bagian ke mainboard kita langsung buka saja bagian LPDS ini untuk dihapus seperti ini ya pakai penghapus kita menghilangkan kotoran-kotoran dihapus 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 kita hapusnya pelan-pelan pemirsa kita hapus ke arah jalurnya jangan sampai kiri kanan karena akan merusak bagian ini kalau kiranya sudah bersih kita pasang lagi jangan lupa bagian sini juga sama pemirsa ya tapi masih bersih nampaknya oke sudah selesai kita langsung coba untuk ukur tegangan tegangannya ya hai hai selamat menikmati selamat menikmati kita coba ukur bagian B plus untuk tikon 11,90 ya dan untuk PGH keluar untuk PGH nya kita kelihatan PGH keluar 4,9 dan untuk PGH nya tidak keluar PGH nya tidak keluar keluar 3,2 oke pemirsa memang tidak ada tegangan sama sekali untuk PGH bagian sini walaupun ini jalur yang ke bagian layar sudah saya copot tapi tidak ada juga untuk bagian PGH masih ada 50 jadi coba akan saya ganti tikonya apakah tikonya atau yang lain kita ganti dulu untuk tikonya tidak ada juga yang lain dan Oke setelah penggantian tikon kita coba tes PGH Apakah sudah nongol Oke untuk PGH nya sudah nongol pemirsa ya 26 pol Jadi coba kita langsung pasang Kita coba hidupkan kembali Apakah PGH nongol atau tidak Oke PGH sudah nongol Berarti untuk layar aman Kita akan coba lihat Sampai jumpa di video selanjutnya Oke goyang disana kita rapikan dulu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Ini terlepas menu saya Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Pertanya mana Bih Tunggu kegeras dulu malamnya selamat menikmati oke pemirsa terpaksa kita gunakan dobel tikon ini ya karena yang ini sudah enggak bagus cuma pgh muncul ini udah gedip-gedip layarnya enggak mau stabil kalau ini bagus tapi pgh tidak muncul kita putus jadi terpaksa kita gunakan main cangkok atau suntik ini pgh lari ke pgh kita balik ini ya supaya gampang dilihatnya untuk pgh lari ke pgh untuk jalur ini bagian b plus 12 pol dan untuk bagian ground disini ini akan kita coba lagi karena semua tegangan keluar semua cuma pgh yang enggak keluar disini tegangan keluar semua tapi enggak stabil di bagian layarnya tidak stabil pemirsa ya makanya kita ambil untuk pgh nya aja akan kita coba kita lihat dulu apakah berhasil atau tidak terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita langsung colokan oke sudah oke sudah keluar menunya pemirsa ya sudah tidak garis-garis lagi jadi kita tinggal masang oke pemirsa sampai disini aja jangan lupa like dan subscribe-nya atau serta komen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati